selamat menikmati selamat menikmati bagaimana kita tanya harganya iya berapa ini pak? sepuluh sepuluh guys coba yang paling sip monologo yang mana saya terakhir ini punya yang tebus biasanya minus ini kan gak pernah tebus mantap mantap cukup bro dia gak cukup utang mana sih pas itu sepuluh sepuluh juta itu usaha itu hobi mahal iya bener oke guys kita lanjut lagi lanjut 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 karena masih banyak ini masih separuh kita ya masih separuh jadi kurang sini lagi nah separuh pertama kita keter guys kita baru dapet dua pusaka ya masih target kita harus sepuluh ron sepuluh ya harus kurang delapan ya iya sana tadi ada yang bagus pasti tawar-menawar masih nanti ya dimokurdo bagus banget ada juga yang naga singo itu oh iya bagus tapi masih harganya masih bikin keringat dingin iya bener ini kita nanti nego lagi oke kita disini nih guys mas Johnny mas Johnny mana mas Johnny oke ini sering kali ketemu kalau dipamer mantap 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 gimana mas apa yang pusaka apa ini mas yang di mau di uri-uri sekarang nih mas kebanyakan pedang-pedang nih disini ya iya pedang-pedang kebanyakan pedang nih pak Johnny ini apa nih mas iya pedang mana yang iya pedang mana yang iya pedang lameng 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 apa lameng lameng dua-duanya sama lah ya lameng kalau orang jawa bilang ini handle-nya ori ya ori handle-nya ori iya apa warangkanya ori pamornya was utah ini dapet dari daerah mana mas saya dapet dari daerah lumajang lumajang ini ya khas lumajang ini guys ori ini dulu dipakai perang ini mas kayaknya betul-betul iya ini pake pedang perang ini kayaknya ngapi ini liat temen awas tuh ini juga kira pamor barat ya atau apa ini apa ya Pak Johnny udah berapa lama pak berkecimpung di bidang pusaka pak gak gitu lama mungkin sekitar 3 tahun 3 tahun ya 3 tahun udah koleksinya udah top-top ya pusaka-pusaka lawas-lawas kira-kira harga berapa sih mas kayak gini ini mas kalau bedang lameng kalau itu kisaran 7 juta ini guys 7 juta kalau ini pak itu 10 juta 10 juta 10 juta ini pusaka itu hobi mahal ya iya bener pusaka ini hobi mahal ini guys mantap tapi relatif juga ya relatif tapi sebenarnya pusaka itu tidak ternilai harganya tapi kalau dinominalkan ya mahal juga mahal juga hehehe mahal juga guys dan ini pedang 7,5 ini 10 oh ini 10 10 iya ini 7,5 mantap mantap tombak-tombak ada yang bagus gak pak tombak pak scan-scan gini jual berapa mas scan relatif kalau scan ada yang kira-kira ada yang borongan berapa borongan nah kalau borongan enak ayo hitung mas berapa mas 1 ayo jajar tinggal di borong iya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 bingung pak joni iya karena ini ada yang lain gak apa-apa sudah global global 9 6,5 sudah 9 9 6,5 ini ron andong ron jadikan 1 10 10 9 6,5 sudah itu gak tawar 4 juta guys biarin pak joni maker dulu hehehehe hehehehe oke kita lanjut ya pak joni maker dulu ya oke siap nanti hitung-hitung dulu guys siap 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 pusing deh abis ini dulu hehehehe hehehehe kok siapa namanya kok kohedro kohedro ini kohedro dan juga penjual untuk batu khususnya virus iya koleksi virus sudah berapa lama? sudah lama 10 tahun lebih 10 tahun guys jadi jamannya sebelum booming booming sebelum booming sudah ini ya? sudah main virus ya oke coba yang paling sip motor logo yang mana nih? saya terakhir ini punya yang tembus biasanya virus ini kan gak pernah tembus biasanya virus gak pernah tembus gak pernah tembus ya ini tembus ya iya guys ada virus yang tembus guys iya berarti ini masuk kristal ya? iya padahal sangat jarang jarang-jarang jarang-jarang jadi virus itu sebenarnya dari endapan air oh dari endapan air dan ini dan apa fosil dari tanaman kan oh gitu fosil dari kayu ya jadi akhirnya jadi berbentul seperti virus makanya virus itu kalau dipakai itu hawanya energi itu dingin oh energi air dong cincin itu juga membawa aura kok ya? membawa aura dong iya membawa aura wah kalau kayak kolasinya yang bagus dari mana bisa lihat bagusnya? kalau ini kan tembus bro ya dari warna sama perpaduan warna gradasinya bagus iya itu penilaiannya dari sana guys iya oh kayak gini ini berapa dijual itu saya jual 4,5 juta 4,5 juta iya murah iya cocok gak? hehehe cocok ya sampe cocok ini masuk lawasan atau baru lawasan oh iya dimana bisa tau maksudnya asan lawas atau baru iya dari type karakter kayak gini-gini biasanya lawas kekalian baru saya belum pernah nemu ini tadi tankep ini yang lama-lama itu virus lama wah aku suka tapi yang baru-baru jadi dari semua ini gak ada yang tembus? gak ada cuman satu ini tau iya cuma satu iya layak di koleksi lah layak di koleksi ya hehehe layak di koleksi kamu udah berapa lama main? virus udah 10 tahun kalau yang terakhir ini rutin main ya sekitar 2 tahunan 2 tahun terakhir iya terakhir kalau dulu campur kabarnya virus itu kan bawaan dari virus itu di dunia cuma ada 3 tempat kebetulan padang pasir semua oke dari Timur Tengah Timur Tengah termasuk Mesir kan Mesir kemudian Cina Cina dan Amerika oh tapi yang top kebanyakan dari Timur Tengah ya iya terakhir kayak gini juga ini masih dari mana ini dari Cina ini dari Cina jadi lebih ke arah Giok guys kalau dari Cina ini Timur Tengah itu Timur Tengah ini Timur Tengah oh ini Cina ini guys perbedaan ya perbedaan ya virus dari Timur Tengah dan dari Cina Cina kalau Cina lebih ke Batu Giok ya kayak Batu Giok oh ini dari Mesir kalau Amerika yang mana kok? Amerika kebetulannya gak punya oh gak punya ada si top ke Mas Turun nah ini guys oh itu dari Amerika ini dari Amerika ini dari Amerika ini dari Cina ini dari Timur Tengah Timur Tengah sekarang tergantung teman-teman ya seleranya suka yang mana kok iya kalau ini dari Cina ini ini dari Iran juga wih dari Iran guys wih gede banget tapi kok mantap 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 ini gerutnya oh gede banget nah ini diperhatap masukkan Muri kemarin masuk Muri Muri oh iya masuk Muri ini dari Apami Asosiasi Batu Mulia Indonesia Asosiasi Batu Mulia Indonesia ya dapat pengakuan waktu itu kan kami kan ada kan pameran tatu tapi saya iklankan satu bulan di Videotron jadi Videotron yang gede kan di Indonesia belum pernah terjadi iya 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 dan batu apa batu permata dan batu ini ngomongnya apa sih kok? turkois turkois itu salah satu ini ya kekayaan juga ya iya yang ada di Indonesia iya menonton ini bisa kurang gak gue? kayaknya tuh ku aja hehehe sorry satu-satunya yang tembusnya iya bener-bener satu-satunya yang tembusnya berapa kok pasnya kok? pasnya nih ini modal dapatnya kan saya tarung-tarung tarung-tarung deh tuker-tukeran guys iya berapa pasnya? netnya 3 ribu oh, 3 juta 3 juta netnya iya hehehe salamat dong wehehe terima kasih mantap aku kalo ngomongin virus ilin bapakku oh iya bapakku tuh ninggalin aku satu top virus masih ada nih? sampai ada sampai sekarang iya ceritanya bapakku dulu ini virusnya dia itu ya virusku ini paling mahal oh kok bisa? kenapa? iya kan? karena pernah ditawar sama orang Bambung 300 ribu hahaha orang Bambung pada zaman itu 300 ribu tuh banyak iya oke kita transfer deh pak ya jawabnya iya oke guys dapat virus guys ini virus spesial ya karena dia tembus panen satu-satunya kalo bagi ini aku lihat cewe bisa tembus panen hehehe enak dong saya selama ini saya punya yang virus persia yang tembus semua ini oh sungguhan sungguhan kalo yang nesabur jadi yang ngomong ini ahli virus deh guys iya 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 saya ngamati aja bukan ecek-ecek nih guys bukan ecek-ecek eh hitung sih kok iya sih 3 juta ya 4 4 sudah lihat tembus batunya tembus batunya itu tembus batunya itu tembus saya tembus saya guys wuuu bagus sih eh mantap 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 cukup ron ini gak cukup utang mana sih aduh hehehe pas foto-foto dulu ya foto-foto oke guys kiru sih wehehe hehehe screenshot nanti screenshot nanti ya kita di tempatnya mas Shafi'i oh iya Shafi'i sama Mas Rosso ya sama Mba Sirun yang tadi juga udah menerangin bener-bener mas kita mau kenalan dulu dari mana terus dari keempatan Pekalongan dari Pekalongan guys dari Pekalongan guys Jawa Tengah jauh-jauh ke Madiun sama Mas Rosso oke oke oh iya sama dan ini dari Jawa Tengah jauh-jauh kalau pusaka apa aja nih Mas dan ini damar murup oh damar murup oh damar murup panimbal oke ini damar murup damar murup apalagi Mas ini panimbal panimbal wuuu keris panimbal selamatnya Mas keris panimbal ini 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 oh Nogomadiyun guys iya ini unik ya ini 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 ada bekas Kinata juga iya ini bekas Kinata sini ya di konjolnya ada bekas Kinata guys iya 7,5 katanya tadi kok 7,5 7,5 batangkos pulang lumayan batangkos pulang Bogor di Patriswan waktu Kongres mantap diantara anakku diantara anakku diantara anakku diantara anakku diantara anakku ini bilangnya pejetan tapi pejetan halus pejetan halus pejetan halus iya hmm jadi kayak begini kelihatan dia kamurnya full mantap 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 ini berapa ini Mas pasir Mas oh ini goyang dikit goyang dikit goyang dikit jadi mintanya 7,5 7,5 goyang dikit aku pikir dong hehehe apa ini guys sebentar Ron teliti lagi Ron kita minta Mas Rony dari kita minta Mas Rony untuk teliti lagi boksinya bentukannya kita lihat lagi guys kurang leang tuh kurang leang apanya Mas Rony agak kurang leang kita lihat dulu ya oke ayo Mas kita review Mas pusaka ini Mas warangkanya Gayaman Surakarta ya Surakarta kayunya Cendana Cendana oke apa ini Mas warangkanya wih Mageti ini wooo Mageti guys ini asli pusaka dari daerah sini guys Mageti berapa ini Bang Mageti berapa ini Bang Maguno Maguno berarti Mageti 1 ya oh Mageti 1 guys ini yang tadi kita lihat di warung hmm keren keren saya kan cerita tadi ada satu lagi tadi siapa yang pegang ternyata di sini di sini ini Mbak Singo dari mana ini ini dari lembang pusaka asli Magion Mageti hmm jadi Mageti 1 atau awal ya Mageti 1 Mageti 1 itu berarti tahun berapa ya Bang ya 1600 akhir 1600 akhir ya jadi abad ke-17 abad ke-17 akhir Mageti gurunya siapa itu Kiagan Rongoarsito jadi guru keren ya gurunya kiagan Rongoarsito ini adalah guru dari Kiagan Rongoarsito guys Bagus Burhan gurunya Bagus Burhan Burunya Bagus Burhan yang sekarang jadi Rongoarsito hmm sekarang ini punya aneh mbak run yang gak ngawi justru orang madion sendiri gak ada yang punya gak ada yang ngawi iya, jarang yang punya guys ini mbak run sekarang ngawi, tadi mbak run maketan oh iya ini sekarang ngawi, ini saya ngawi wah iya bener ini masuk apa, ini no go kiki iya no go kiki ini no go kiki, pamur belarak 师ara woooo jos tapi kita belum sampai 10 iya tapi ini terakhir kok keris ku oso sana aja ya oh iya ini terakhir ya pelarak kepala belakang sewu kelabang sewu bos siari di minyak�� gimana kita tanya harganya recognize iya berapa ini pak? sepuluh guys cintip sih oh iya api api gak disambung agak seru-seru disini tapi bagus-bagus sih bagus-bagus top top oke kita lanjut lagi ron nanti ronnya akan lanjutin sampai sana saya dipanggil panitia tentang mengisi sedikit acara semoga bicara mudah-mudahan ada manfaatnya eron lanjut ron mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati